Halo semuanya, balik lagi sama gue InGame, jadi kali ini gue bakal lanjutin lagi tutorial atau tips untuk time attack show revival ya, untuk stage 7 disini, jadi kita langsung saja ke stage nya dan ya, ini ada bakal jadi video terakhir untuk show ya, untuk time attack show kali ini jujur, ini stage 7 bisa dibilang ribet dan juga simple di saat yang bersamaan, jadi kita langsung lihat aja jadi clear condition nya, ini kalian harus membuat 1 goal untuk setiap tipe shoot alias ground shoot, high ball ataupun low ball, dan itu harus semuanya oh sorry, high ball dan low ball, bukan atau ya jadi kalian harus cetak semua tipe shoot, ground shoot, low ball dan juga high ball dan tidak ada harus skill ya, jadi kalian bisa pakai wide shoot sebenarnya dan disini with 1 player, jadi ya kalian harus pakai 1 pemain ya, alias hat trick guys disini dan yang di boost adalah non japan, terus ini boost tambahan tidak terlalu penting, jadi kita skip saja dan untuk player ya, bukan player sih, formasi musuh dulu ya, formasi musuh disini kalian bisa lihat disini jadi bola kick off nya itu bakal ke segi 3 tengah ini cuy, yaitu ada wuhu dan juga show yang mana dari rekomendasi gua pribadi itu pakai AM scoring nya dan FW nya 3 dan posisi, sorry, formasinya terbaiknya 3-1-3-3, yang mana 3-1-3-3 itu ngerebut bolanya bakal cukup enak jujur aja nah, tapi kalau kalian nantinya tidak punya AM ya, itu bisa sebenarnya tapi, kalian harus scoring nya pakai FW, ya pakai FW, inget ya, ini harus diinget ya pakai forward, alias FW dan, ada dan nya guys dan, show tidak boleh dapat kick off kalian harus ngerebut bolanya dari samping jadi, bolanya rebut dari samping, terus kasihkan ke FW tengah kalian untuk wancu, gitu loh ke show sih, gak masalah, bolanya ambil dari show terus kalian giring ke depan, tapi itu pasti akan memakan waktu better, kalau kalian ngambilnya dari sini kasihkan ke FW tengah kalian, ya kan habis itu, FW tengah kalian wancu lagi, itu akan lebih cepat kita langsung jatuh ya formasinya, dan juga rekomendasi unit yang bisa gua rekomendasikan nantinya ya ya, seperti yang kalian bisa lihat forward nya, seperti biasa, harus full non-Japan ya jadi, mereka akan ngerebutin bola kan, soalnya dan, ya, disini gua pakai AWI, ya, jujur aja tapi, kalau pakai AWI, enaknya ada, selain ini ya selain masalah stamina juga jadi, AWI ini hemat stamina juga, jujur aja terus, wide shoot ternyata ke keeper bisa yang ribet adalah ketika ketemu defender karena kan, ketika kalian nge-trap bola di kotak penalti antara flying-nya ya untuk low ball ataupun high ball-nya itu bisa jadi ketemu defender dan ketika kalian ketemu defender itu otomatis biasanya ya, biasanya mereka akan pilih block kalau mereka milih clear atau milih intercept itu aman tapi kalau mereka pilih block itu mereka masih ada kalkulasi merah yang mana itu bisa loss ball bisa segala macemnya jadi, jujur wide shoot agak bahaya tapi kalau kalian tidak punya high ball flying-nya segala macem ya gak masalah jadinya jadi bisa kok bisa jangan khawatir nah, terus misalkan bang, gue gak punya AWI oke, kita akan liatkan opsinya dulu ya untuk yang AM dulu ya ini untuk yang the best-nya karena paling enak guys, jujur aja untuk AF yang bisa gue cukup rekomendasikan disini ada Misaki jadi Misaki SDC tapi, ada tapi-nya guys kalian wajib colok wancu rank C yes, kalian gak salah denger wancu rank C kenapa? kalian bisa liat disini stamina cost-nya dari wancu rank S-nya 435 stamina dia cuma 1300 guys belum lagi nge-trap dan juga nge-shoot itu total 120 stamina kalau kalian pakai rank S 3 kali wancu ya stamina-nya gak bakal cukup gitu loh jadi, saran gue pribadi kalian harus siapin wancu rank C wancu rank C-nya dari mana bang? jadi wancu rank C-nya Misaki ini ya itu dari frame transfer kalian bisa cari di frame transfer dan stamina-nya nih jauh sekali cuy 245 dibanding dengan 435 selesai 190-an itu banyak banget cuy 190 itu bisa trap bola sekali terus nge-shoot terus nge-trap lagi gitu loh silanya itu jadinya sangat-sangat berasa nah untuk AM lagi mungkin yang bisa gue rekomendasikan ya Misaki ini pun juga bisa sih Misaki mitos ya misalkan nih bang, gue Misaki SDC-nya masih dipake PVP mungkin kalian golongan gue ya golongan ampas yang gak dapet Misaki DF gitu kan jadi kan skill-skill-skill saya tidak bisa di otak-atik kan tapi gue punya bang Misaki mitos bisa karena kalian bisa lihat dari start-nya juga tidak terlalu beda dengan Awi lumayan beda sih tapi maksudnya gak sejauh itulah masih bisa lah aduh gue pake Misaki ini tapi ya tidak sebegitunya jauh dan pasifnya dia juga nyala kok kombi Tsubasa dan juga non-Japan killer dan dia punya wancur yang enhance juga dan skillset-nya bisa kalian amankan tuh bisa kalian colok wancur C bisa colok lowball dan juga highball bahkan dan kalau kalian mau pake Misaki ini misalkan kalian takut sama stamina-nya abis itu kalian bisa bawa ini ya yang Tenacity tuh yang Tenacity si Izawa ya Izawa Racing Sun ya gue juga punya sih DF Japan Izawa Racing Sun nah ini nih ini dia bawa Tenacity untuk Misaki coy gitu terus gue cari lagi AM Rank Enhance sorry banget gue masih batuk-batuk by the way dan opsi lain lagi ya salah satu opsi yang cukup oke sebenarnya itu adalah Levin jujur aja guys tapi wancur yang enhance dia masalahnya cuma 30% tapi untuk ngelawan keeper sih gue cukup yakin ini akan jebol selain dia di boost karena non-Jepang gk killannya 90% ini gede banget sih terus kalau AM lagi mungkin kalian bisa coba brian sih tapi masalahnya pasif dia mati coy tapi dia di boost jadi mungkin kalian kalau mau coba sih silahkan karena dia juga udah dimodalin wancur solo ya jadi mungkin bisa dicoba jadi gitu untuk yang AM nah untuk forward kalau kalian mau memang bang gue yang AM gak ada sekali nih gak ada sama sekali gitu kan yaudah gue kasih kalian opsi untuk FE ya jadi opsi pertama itu adalah Napoleon ini Napoleon yang jadul sekali ya FL attack ini dan ya dia kalian bisa farmingin ini bisa di farming di rate itu 1 to B nya dan itu stamp cost nya cukup kecil ya dan untuk low ball high ball nya sih sebenarnya gak dicolok gak apa-apa karena dia juga di boost kan 200% physical jadi gue cukup yakin masalah statnya aman lah untuk ke keeper ya kalau lawan defender seperti yang gue bilang biasanya masih ada bar bar nya musuh gitu jadi agak agak-agak riskan lost ball gitu loh kalau lawan keeper sih gue cukup yakin aman terus ke HSI bisa kayaknya tapi kalian harus siapin full power ya kayak si Roberto ini dan juga ini dan juga mungkin ada sawada itu juga bisa sih kalian tambahkan full power tapi kenapa Napoleon ini adalah salah satu yang paling recommended selain dia punya 1 to C eh sorry 1 to B ya kalian bisa tambahkan dari main Perancis nya contoh dari Pierre itu kalian bisa kasih tenacity coy enak sekali kan terus Napoleon ini kan sudah ada stamina cost down 20% ya masih kalian bisa bawa nih Z dan jadul ya Z dan jadul yang merah yang nimble sliding itu bisa ngasih stamina cost down untuk Pierre dan juga Napo jadi kalian cukup enak sebenernya untuk pake Napo tapi karena dia posisinya EV disini gue tidak sebegitunya merekomendasi kecuali kalian memang tidak punya Misaki tidak punya Aoi tidak punya yang lain-lain itu mungkin yaudahlah pake Napo aja paksakan jadi gue akan langsung tunjukkan ke in game play nya ya kita let's go oke let's go langsung saja disini sorry banget kalau gue masih batuk-batuk ya karena masih belum terlalu sehat sebenernya tapi ya karena channel gue adalah yang memang fokus ke TAMATEC dari dulu jadi yaudah kita akan lanjutkan seperti biasa dan by the way bakal ada Hyuga ya SD sih ya itu menarik sekali sebenarnya tapi DB DB saya tidak menarik ya oke kita disini kalian bisa lihat nih wide shot pun aman guys ini memang pake foam attack sih kalau pake foam physical gak tau deh oh iya dan juga rekomendasi seperti biasa ya pake debon biar stat musuh jadi kecil banget tuh ya kan mantep sekali kan di shot biasa pun jebol itu bahkan pake punch kalau dia pake catch statnya Awi bisa nambah lagi padahal sih karena Awi kan ada catch killer nah kalian bisa lihat disini enaknya di AIM dimana kesiau nah kesiau nih kalau FW tengah kalian yang scorer ya kalian gak bisa ngelakuin ini ngerebut bola ya habis kalian ngerebut bola kalian harus lari sampai ke depan harus menggiring bola sendiri tapi kalau dengan AIM kalian ambilin bolanya untuk AIM ya ini kita ambilin dulu bolanya habis itu nah langsung pas yang gini langsung wancur lagi enaknya enaknya kalau kalian pake scorer AIM itu gitu loh itu kenapa gue sebenernya lebih prefer untuk AIM sih yang scoring tapi kalau kalian memang gak punya ya coba aja pake NAPO cuman ya kalau kesiau waktunya akan agak jelek tapi kalau kesamping-samping tidak ada masalah ini gue berharap bolanya kesamping nanti ya jadi gak kesiau lagi cuy biar bisa memperlihatkan kalian nah nih kalau ketemu defender kayak gini nih kalian bisa liat gue berharap gak lost ball sih ya tuh masih ada bar cuy itu yang bikin cukup deg-degan memang cuma 3% tapi kalian tau sendiri RNG club kayak gimana gitu kan nah ini kalian bisa liat ya AWI aja yang gak di bus itu bisa aman gimana kalau NAPO bisa banget Levin bisa banget tapi ya sekali lagi karena gue ini gue lebih prefer AM dan juga nah ini di samping nih kalian ambilin bola ya kan nah itu pasti kalau sama-sama di bus ya FW sampingnya pasti yang lebih cepat ngambil nah kalau FW samping kalian pake forward bisa banget ini ya ini kan si si Kristiansen ya kalau anggap aja ini NAPO kan ya anggap aja ini NAPO FW samping kalian ambil bola kasih ke NAPO kalian medsapin sama Siao bisa banget tapi ya ya balik lagi karena gue pakenya AWI ya jadi ya sudah lah ya karena kalau AWI enaknya bola kickoffnya sih bola kickoffnya mau kemanapun silahkan lah gitu aduh ini agak jelek sih medsapnya sih gue salah sih enggak gue tarik cuy cuman ya yang penting kalian dapet lah ya intinya kalian dapet lah ini tadi sudah highball ya habis ini lowball berarti please lowball oh iya by the way paling cepet ya kalau itu sebenarnya kalian kalau tidak nge-trap nge-trap lagi cuy kalian udah langsung habis lowball langsung highball habis highball langsung lowball itu paling cepet tapi ya kalian kan RNG ya nah ini oh langsung dapet lowball nih pas banget kalau gue sih pake skill ya biar lebih aman cuman kalau enggak kalian pake skill juga bisa seperti yang yang tadi kalian lihat ya bisa banget kok cuman ya musuh masih ada chance itu sih yang bikin deg-degan hati gitu kan kalau kalian mau aman pake skill aja nice kalau ke keeper sih 100% guys jujur aja aman kok gitu jadi intinya seperti itu ya kalian gue berharap kalian cukup paham lah dengan gameplaynya lah ya oke kita akan lanjut lagi ke best gameplaynya ya best time gameplaynya dapet berapa nih gue lupa 17 ya let's go selamat menikmati selamat menikmati ke Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!